dan action hi nama saya Dimas welcome back to my channel nah sekarang saya akan membahas tentang limit dan offset di postgresial ya nah jadi kenapa kita perlu membatasi data yang kita query nya yang kita cari nah jadi kan semakin lama semakin banyak yang kita entry datanya itu akan semakin besar ya nah jadi kalau kita select semua data berarti itu kan kita apa ibaratnya engine nya bekerja keras ya untuk menampilkan datanya itu ya berarti kan ibaratnya kayak prosesor nyuruh apa nyuruh engine database untuk manggil data kemudian disimpan di memory nah memory nya ini kan berarti ibaratnya kita punya harus perlu prosesor yang kenceng sama memory yang besar gitu nah maka dari itu kita perlu apa untuk membatasi semuanya datanya jadi kita perlu limit ya perlu limit sama offset ya ibaratnya kayak kita bikin sistem pagination lah gitu nah contohnya disini penggunaan limit sama offset adalah jadi kalau kita select semua data dari tabel employees nanti keluarnya 9 data contohnya ya contohnya 9 data nah kalau misalnya saya limit menjadi 4 berarti dia akan menampilkan dari 1 sampai 4 ya yang 5, 6, 7, 8, 9 ini dia gak akan tampil nah kalau offset artinya data nya itu ibaratnya kayak dilewat ya dilewat misalnya ini kan tadi di limit 4 berarti 1 sampai 4 sebenarnya ada 9 tapi saya offset 4 berarti 1, 2, 3, 4 dilewat data yang diambil tetap 4 jadi dari 5, 6, 7, 8 tapi dimulai dari 5 gitu ya dimulai dari 5 ya karena ada offset ini kalau offset aja tanpa limit juga bisa jadi dimulai dari 4 berarti yang akan tampil 5, 6, 7, 8, 9 gitu sisanya kalau limit ini untuk membatasi jumlah datanya kalau offset dia mulai dari berapa gitu oke nah contohnya seperti ini ya saya mau nampilkan employee ID nama dari employees limit 5 offset 5 nanti hasilnya seperti ini atau bisa juga digunakan terpisah ya ya nah sekarang kita coba dulu ya oke oke saya buka dulu projectnya oke nah kemudian saya bikin folder misalnya pagination oke kemudian disini saya bikin misalnya data employees oke nah untuk membuat pagination berarti kan kita perlu tahu dulu ya datanya berapa berarti saya login dulu oke nah ini saya coba query select count bintang ini untuk menghitung jumlah baris from employees ini ada 107 ya ini ada 107 kemudian misalnya dari 107 misalnya saya mau menampilkan 10 data ya berarti saya mau tampilin select from employees limit 10 misalnya employee employee id last name sorry nah gini ya select data oke saya jalanin nah disini kalau kita lihat data yang ditampilkan 10 ya 10 nah gimana misalnya saya mau ke patch 2 berarti kan datanya dimulai dari 11 ya 11 nah ini kita bisa tambahin offset 10 nih dimulai dari 10 sampai 19 ya ini kan dari 1 sampai 9 10 sampai 19 gitu kalau patch 3 bagaimana ya berarti ini dimulai dari 20 gitu gini ya nah kalau misalnya apa saya mau nampilin semuanya tapi dimulai dari 20 yaudah berarti kita tinggal pakai offset aja nih ya jadi dari 20 sampai sisanya gitu oke nah jadi itu bedanya limit sama offset ya oke ya mungkin sekian dulu pembahasan tentang apa limit dan offset nah kalau teman-teman teman-teman belajar hal baru di video ini silahkan like silahkan like kalau teman-teman gak suka sama videonya silahkan dislike kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komen ya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati